Intro Kita lanjutkan pembuatan template dengan CSS dan DIV kalau kemarin kita sudah membuat semacam ini dan disini kita sudah punya keterangan dan pengupload maka saya disini akan menambahkan sebuah pengaturan terhadap keterangan dan pengupload saya langsung membuka desain dengan programmer notepad dan disini saya masuk ke bagian halaman kanan keterangan video disini height nya saya memakai mungkin 200 piksel lalu di bagian pengupload oke 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 disini saya pakai auto saja dan di keterangan video disini height saya memakai 200 piksel dan pengupload saya juga memberikan 200 piksel dan jika saya simpan lalu saya pergi ke mozilla firefox dan mereload maka saya sudah mempunyai semacam ini dan ternyata terlalu panjang saya mengganti mungkin 100 dan disini juga 100 saya simpan lagi dan saya reload oke 100 saya rasa cukup bagus dan disini saya mau memberi pengaturan juga di detail 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 saya mau memberikan auto saya simpan dan saya lihat maka saya sudah mempunyai semacam ini dan disini ada tak dan mungkin 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 oke mungkin semacam ini dan disini mungkin saya kasihkan fooder fooder jadi foodernya saya mau kasih disini saja biasanya kan berada di bawah sekarang mungkin tidak saya kasihkan disini jadi saya kembali ke index dan di bagian bawah index di bagian bawah disini ada keterangan kembali ini saya cut dan saya berikan disini oke semacam itu dan disini saya berikan br saja dan saya simpan lalu saya lihat di put sila maka saya sudah punya semacam ini dan di paling bawah saya berikan fooder atau semacam keterangan singkat tentang itu dan sekarang saya membuat informasi mungkin copyright atau semacamnya yang berada di biasanya di fooder saya memberikan semacam ini saya copy di bagian isi saya copy lalu lalu saya pergi ke bawah saya paste dan disini saya tuliskan mungkin ekor fooder ekor oke disini 950 dan mungkin heightnya saya buat 80 mungkin 80 piksel dan background oke backgroundnya saya memberikan gray oke white saja dan saya simpan lalu saya pergi ke index dan disini kita harus benar menambahkan di area ini div isi urutannya sama disitu berarti saya disini memberikan div lagi satu div id dan sama dengan tanda kutip ekor lalu saya closing div id oke semacam itu saya simpan dan jika sekarang saya reload disini saya sudah mempunyai semacam ini dan disini adalah fooder dan mungkin warnanya saya saya pakai mungkin warna ini saya kembali ke design dan saya berikan background halaman copy saya kasihkan di disini dan saya simpan lalu jika saya reload maka saya sudah punya semacam ini dan disini isinya mungkin kontak mungkin email mungkin pemesanan layanan mungkin anda bisa menambahkan banyak hal di area fooder dan jika saya lihat lagi dan saya reload maka saya sudah mempunyai kontak info dan macam-macam di area fooder disini dan disini mungkin anda bisa memberikan link dan banyak hal lalu saya mau mengatur di disini di kotak sini saya mau memberikan di desain mungkin saya tambahkan lagi saya samakan dengan ini copy dan saya taruh taruh di atasnya sini dan disini mungkin oke tidak usah tidak perlu saya simpan dan kita lihat preview terakhir pembuatan template oke selesai selesai sudah pembuatan template dengan CSS dan div dan kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya dan kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan nantikan tutorial-tutorial yang lain dari asastudio.org sekian tutorial dan salam selanjutnya selanjutnya Terima kasih telah menonton!